SMM PTN Barat merupakan seleksi calon mahasiswa baru jalur mandiri yang penyelenggaraannya dilakukan secara bersama antar perguruan tinggi negeri yang tergabung dalam BKS PTN Indonesia Wilayah Barat. Penyelenggaraan seleksi berdasarkan hasil ujian tulis UTBC atau kombinasi hasil ujian dan portfolio data serta ujian lainnya yang dilakukan secara bersama di bawah koordinasi penitia SMM PTN Barat. Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 6 tahun 2020 menegaskan bahwa penerimaan mahasiswa baru program Sarjana S1 pada perguruan tinggi negeri PTN selain dilakukan melalui jalur SNM PTN dan SBM PTN dapat juga dilakukan melalui jalur lainnya yang diselenggaraan oleh masing-masing perguruan tinggi. Pada tahun 2022, para rektor dari 25 PTN yang tergabung dalam BKS PTN Indonesia Wilayah Barat telah sepakat untuk menyelenggarakan seleksi masuk perguruan tinggi jalur mandiri secara bersama yang dinamakan dengan SMM PTN Barat tahun 2022. Lalu, bagaimana pelaksanaan SMM PTN Wilayah Barat di Universitas Jambi? dan apa saja persyaratan yang perlu disiapkan oleh calon mahasiswa? Semuanya akan kami bahas dalam INJAMBI. Kenal lebih dekat dengan SMM PTN Barat bersama Universitas Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Pemirsa Syaing Jambi. Senang sekali saya, Hilda Mesriya Fadila, akan menemani Anda selama satu jam ke depan. Mungkin Pemirsa Syaing Jambi bertanya-tanya nih, kenapa Injambi tampilannya cukup berbeda hari ini? Jadi memang spesial hari ini, kita Injambi akan berdialog namun dengan suasana outdoor bersama Wakil Rektor Satu Universitas Jambi, yaitu Pak Kamit dan akan membahas mengenai SMM PTN atau seleksi mandiri masuk perguruan tinggi wilayah barat. Mungkin di video sebelumnya sudah dijelaskan sedikit mengenai SMM PTN wilayah barat tapi untuk lebih detailnya lagi, seperti persyaratan atau bagaimana registrasi dan bagaimana berapa biaya untuk SMM PTN wilayah barat ini akan kami bahas lebih detail bersama Pak Kamit. Jadi jangan kepadamu, Pemirsa tetap di Injambi. Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Bapak maaf nih, kita ganggu pagi-pagi, gak apa-apa ya Pak Yang Oh iya, gak apa-apa Iya, jadi kita dari tim Injambi Pak Oh iya Kita mau mengikuti kegiatan Pak Kamit, boleh gak sih Pak? Oh boleh, boleh, boleh Kebetulan dalam waktu dekat ini ada event seleksi mandiri Oh gitu Masuk perguruan tinggi Boleh kita ngobrol-ngobrol dari mobil aja Oh boleh, mau pergi Pak ya Oh iya boleh, boleh Jadi Pemirsa, kita akan berbincang banyak dengan Pak Kamit Jadi jangan kemana-mana, tetap di Injambi Pak Kamit, terima kasih banyak ini kita Oh Dikasih kesempatan Pak Erra bisa mengikuti kegiatan Pak Wakil Rektor satu Universitas Jambi Ini Pak Kamit, Pak tadi kan Pak Kamit juga sudah menyinggung di awal Pak Mengenai seleksi SMPTN wilayah barat Pak ya Iya, betul Tapi sebelum jauh kesana, saya ingin tanya-tanya juga nih Pak Sebenarnya untuk seleksi masuk perguruan tinggi itu ada apa aja sih? Kalau dulu kan di zaman saya ada dua, tuh Pak Nah kalau sekarang tahun ini ada apa aja Pak? Iya Terima kasih ya pertanyaannya Pertama bahwa untuk masuk perguruan tinggi negeri Itu ada tiga jalur Jalur pertama itu seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri Di mana penilainya melalui prestasi akademik dan portfolio Nah itu sudah dilakukan di bagian awal dan sudah diumumkan Kemudian yang kedua melalui jalur seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri Dan ini dilakukan Pendaftaran sudah kita tutup dan akan dilaksanakan dalam waktu dekat Seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri ini Proporsinya lebih besar dari dua seleksi yang lain Kemudian yang ketiga adalah seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri Dan ini untuk jalur yang ini kita juga cukup besar karena menampung ya dari masyarakat sekitar khususnya Untuk lima tahun terakhir ya kita masih bisa mendaftar di seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri ini Jadi memang bisa dikartikan sebagai mengakomodirlah calon-calon mahasiswa yang tidak bisa diterima di calon pertama atau calon kedua itu Iya jadi apa ya ada bisa dikatakan cadangan atau bukan cadangan juga ya Pak Iya betul Sebagai ya itulah kesempatan lagi kepada mahasiswa yang tidak berhasil di dua seleksi sebelumnya Pak ya Betul betul Untuk seleksi SMPTN wilayah barat sendiri Pak atau seleksi mandiri ya Pak ya Iya Sudah mulai diterapkan itu sejak kapan Pak? Seleksi mandiri itu sudah lama Mas Sudah lama sebenarnya Dan semua perguruan tinggi negeri mempunyai jalur ini Tetapi bagi Ungja Jalur ini kita bergabung penyelenggarahannya melalui BKS Badan Kerjasama Perguruan tinggi untuk wilayah barat Nah jadi perguruan berguruan lain ya di wilayah tengah di wilayah timur bahkan di wilayah barat pun ada yang tidak mengikuti jalur ini jalur bersama ini Mereka bisa menyelenggarakan sendiri kalau mereka mampu dan mereka mau kan kadang-kadang punya tujuan tersendiri Kami Unja ikut bergabung Kalau tahun ini ada 25 perguruan tinggi negeri di wilayah barat yang ikut bergabung dalam BKS penyelenggaraan seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri ini Oke baik berarti sebenarnya hampir sama dengan seleksi mandiri yang membedakan hanya wilayah Seperti namanya wilayah barat artinya perguruan tinggi yang ada di wilayah barat Tadi ada beberapa pak universitas yang tergabung dalam SMPTN wilayah barat ini pak? Tahun ini kita sebanyak 25 PTN Kalau tahun kemarin cuma 17 Karena memang kita di PTN-PTN itu boleh menegarkan sendiri Namanya juga seleksi mandiri Sesuai dengan warna mereka lah Bagi yang berguruan tinggi besar Padahal kan sudah punya calon ya Sudah lama-lama misalkan IPB, ITB misalkan itu Ya silahkan melenggarakan sendiri gak masalah UI, UI tidak bergabung Ya gak masalah Yang jelas mereka mungkin punya metode sendiri untuk melenggarakan seleksi mandiri ini Oke pak, untuk persyaratannya seperti apa sih pak? Apa saja yang? Tapi jangan dijawab dulu pak Karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini Terima kasih sudah menonton! Dari Ruang Wakil Rektor 1 kami kembali menyapa pemirsa Stay in Jambi. Tadi sempat kejeda Pak ya, kita lagi membahas mengenai persyaratan atau apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk SMMPTN ini Pak. Mungkin boleh dijawab Pak, seperti berkas apa yang dipersiapkan. Iya, oke terima kasih Pak. Jadi seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri wilayah barat ini sama halnya dengan seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Tapi agak sedikit berbeda dengan persyaratan. Jadi kalau persyaratan di SPMPTN itu 3 tahun terakhir. Jadi tahun ini, tahun kemarin, tahun sebelumnya itu boleh mendaftar di SPMPTN. Tetapi untuk SMMPTN, seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri wilayah barat khusus untuk di Universitas Jambi, kita memberikan lebih jauh ke belakang, yaitu sampai 5 tahun terakhir. Jadi tamatan 5 tahun terakhir yang masih punya kemauan ingin masuk di perguruan tinggi negeri. Negeri, misalnya khususnya di UNJA, ini boleh masuk di jalur seleksi mandiri masuk perguruan tinggi. Nah apa saja, ya itu normatif Pak. Ya pas foto, tentu ijasa kalau sudah tamat. Kalau yang baru ini tentu belum ada ijasanya kan. Kemudian mendaftar melalui bank yang ditunjuk, bank pemerintahan itu, yang masuk itu, bank mandiri, bank BRI, bank BRI, kalau misalnya itu. Nah itu bank-bank yang ditunjuk. Semuanya ada dalam situsnya, di webnya seleksi mandiri masuk perguruan tinggi wilayah barat itu. Dan bisa dicek di sana. Klik aja di Google itu, SMMPTN, PKS Barat, muncul itu semua. Oke, jadi menarik Pak ya. Untuk SMMPTN ini peluangnya lebih luas mungkin. Memang beri peluang yang lebih besar kepada khususnya putar-putar Jambi untuk bisa mengikuti di perguruan tinggi negeri. Pak ada syarat nggak sih Pak, kira-kira misalkan dari luar nih, ingin mendaftar SMMPTN-nya di Jambi itu kira-kira boleh nggak sih Pak? Luar provinsi maksudnya? Iya, di luar provinsi tapi dalam satu universitas yang tercantum dalam yang tertentu. Boleh, jadi bagi calon mahasiswa yang mendaftar melalui jalur seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri ini, boleh mendaftar di 25 perguruan tinggi negeri. Nah, yang itu semuanya ada, daftarnya ada dalam webnya SMMPTN. Jika mahasiswa mendaftar di UNJA, Nah, UNJA ini namanya pusat UTBK UNJA, boleh memilih di 25 itu tadi. Tidak harus juga di UNJA gitu. Tidak harus juga di UNJA, tetapi harus salah satunya ngambil di UNJA. Demikian juga bisa mendaftar di 25 yang lain, jadi 24 sisanya, tapi milihnya di UNJA, bisa juga. Nah, jadi fleksibilitasnya itu di situ. Kalau kita mengikuti jalur SMMPTN, kita bisa memilih perguruan tinggi, perguruan tinggi, yang ikut tergabung dalam SMMPTN, BKS PTN wilayah barat. Nah, gitu. Baik, jadi itu ya, untuk dari luar daerah itu, selama ada Universitas Perguruan Tinggi yang terdaftar dalam SMMPTN wilayah barat, bisa Pak ya? Bisa, bisa. Tapi ada kuota nggak Pak misalnya? Misalkan, saya maunya dua nih Pak, daftarnya untuk SMMPTN, dua perguruan tinggi, kira-kira bisa nggak itu Pak? Bisa, jadi, kalau misalkan si A ingin mendaftar di UNJA, kan bisa, misalkan si A ini mau pilih produk apa, nah, udah kelihatan daya tampungnya itu di sana, di webnya itu sudah kelihatan daya tampungnya. Oh, di sini, berarti kemungkinan saya bersaing ini jangan cukup banyak nih, misalkan gitu. Pilihan kedua, misalkan itu, saya milih pilihan pertamanya tidak mau di UNJA, maunya di IPB, ya silakan. Nanti kelihatan, oh, daya tampung IPB yang dipersiapkan untuk seleksi mandiri, masuk perunding, dua orang saja untuk prodi itu, ya silakan. Mungkin persaingannya juga lebih ketat, lebih berat, ya silakan. Jadi, calon masyidwa harus sudah punya kalkulasi, kalkulasi tentang calon pesaing. sehingga peluang untuk diterima di perguruan tinggi negeri itu, bergantung juga dengan strategi bagaimana kita memenuhi program studi. Kalau asal saya maunya prodi ini, nggak diterima, ya sudah nggak apa-apa. Itu ya repot kalau seperti itu. Itu tergantung kepada calon mahasiswanya. Oke, baik. Jadi ada tiga poin ya. Yang pertama itu tadi, peluangnya lima tahun belakang masih bisa diterima, Pak ya? Masih bisa, ikut daftar. Lulusan lima tahun sebelumnya. Kemudian untuk provinsi lain juga bisa mendaftar ke perguruan tinggi provinsi lain selama terdaftar dalam SMM PTM wilayah barat. Dan yang terakhir, ada kesempatan untuk memilih dua perguruan tinggi, Pak ya? Dua atau ada? Dua. Oke, berarti dua pilihan atau opsi untuk memilih fakultas atau perguruan tinggi mana yang ingin dipilih oleh calon mahasiswa. Baik. Pak, mungkin terakhir nih, Pak, untuk menutup segmen satu ini, Pak. Apa sih, Pak, bedanya seleksi SMM PTM wilayah barat ini dengan seleksi mandiri di tahun-tahun saya dulu, Pak? Apa sih bedanya? Begini, Pak. Jadi, UNJA ini dan perguruan tinggi negeri wilayah barat ini itu tergabung namanya BKS PTN wilayah barat. Anggotanya adalah dulu perguruan tinggi, perguruan tinggi yang memiliki atau yang mendapatkan dana dari pembinaan dari JAIKA, Yusayt JAIKA. Itu dulu di, ada promotornya, ya, itu Pak Selamat Margono, ya, ada di UNILA. Dan itulah menjadi cikal bakal, kemudian ada BKS itu. Nah, kemudian dari pimpinan BKS, rektor-rektor BKS ini ternyata sepakat untuk menyelenggarakan ujian masuk secara bersama. Nah, maka tergabunglah mereka di dalam seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri. Karena apa? Secara nasional sudah divasilitas sel dua. Seleksi nasional masuk perguruan tinggi yang berdasarkan data DAPODIK yang dikirim oleh sekolah ke perguruan tinggi. Kemudian yang kedua adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi, SBMPTN, masuk perguruan tinggi yang divasilitas oleh negara juga, yang dikoordinir oleh LTMPT, lembaga tes masuk perguruan tinggi negeri itu. Jadi kita, yang ketiga adalah seleksi mandiri masuk perguruan tinggi. Sebenarnya perguruan tinggi sendiri bisa menyelenggarakan seleksi secara mandiri. Tetapi UNJA bergabung dengan BKS PTN wilayah barat. Supaya Pak, penyelenggarannya lebih gampang, emang aturannya lebih gampang, dan cara mengambil keputusannya juga lebih gampang. Lebih efektif ya Pak ya? Lebih efektif. Oke, baiklah. Dan ini juga ada pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengikuti SMMPTN, yakni kalau ujian SMMPTN tingkat kesulitannya sama, nggak kira-kira dengan SBMPTN. Tapi jangan di job-job, Pak. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikutnya. Oke, kayaknya ini pembicaraan akan lebih seru ya, kalau kita sambil jalan dan lihat-lihat ke ruang luar ya. Boleh, boleh banget Pak. Oke, nah kita lanjutkan pembicaraan kita. Siap. Oke. Oke Pak, tadi kan seperti yang telah disampaikan, Pak, banyak yang bertanya. Untuk tingkat kesulitan tes dari SMMPTN itu sendiri, Pak, apakah kesulitannya sama dengan SBMPTN dan SMMPTN, SBMPTN mungkin? Atau seperti apa, Pak? Kualifikasinya seperti apa? Kalau untuk materi tes ya, tingkat kesulitannya itu memang sama atau hampir sama dengan SBMPTN. Karena produk dari soalnya, itu sebenarnya mengambil dari LTMPT, dari sumber yang sama. Jadi, boleh dikatakan sama lah dengan SBMPTN. Nah, begitu. Tetapi mungkin barangkali tingkat persaingannya itu agak berbeda. Karena kan sebagian itu sudah terserap di SMMPTN itu, terserap lagi di SBMPTN. Nah, ini yang dua. Oke, jadi untuk tingkat kesulitannya mungkin sama, tapi persaingannya yang udah semakin kecil, Pak, ya? Mungkin kita bisa gisar sedikit ke sini, Pak. Nah, sambil melihat. Nah, ini sebenarnya kata slogan dari masyarakat adat Jambi, ya? Sebagian diadopsi untuk di Statut Taunja. Wah, ya? Dago Dagi, Sumbang Salah. Ya, ini kan cukup bagus, Sumbang. Yang bisa mengilhami kegiatan Tridharma di Umbilas Jambi. Nah, ini dia salah satunya. Luar biasa sekali ya, ya? Benar-benar siur bakar, larangan merusak lingkungan. Dan ini di, itu ya, Pak, ya? Diterapkan di Ujah, Pak, ya? Iya, iya. Betul. Apa ya, sumber punja juga ya? Iya, betul. Jadi, semua aktivitas itu sebagian besar juga mengarah ke sini. Misalkan di sini ada larangan meracun. Nah, ini kan sebenarnya berbasis lingkungan, ya? Jadi, kalau mengambil hasil sungai atau hasil danau, dilarang untuk meracun. Karena, Pak, karena itu keberlangsungan hidup, kristarian alam, sebagainya. Benar-benar, benar-benar, menarik-menarik. Oke, Pak. Kita melanjutkan lagi nih, Pak. Mengenai SMMPTN. Kira-kira itu kapan, Pak, dibukanya? Untuk di Unjah, khususnya? Iya, jadi kalau di Unjah itu, kita sudah mulai pendaftaran sebenarnya. Itu tanggal 1 April kemarin. Ya, 1 April. Kemudian akan ditutup tanggal 27 Jun. 27 Jun? Iya, kemudian akan dilakukan ujiannya itu 28 Jun sampai pada... Oh, sorry. Akan dilakukan ujiannya itu tanggal 30 Jun sampai 14 Juli. Oke. Jadi, kemudian itu akan diumumkan pada tanggal 18 Juli. 18 Juli? Iya, pukul 14.00, itu calon maswa sudah bisa melihat hasilnya. Dari hasil ujian yang diikutinya. Oke, baiklah. Jadi, ini ada di bawah. Pemirsa mungkin dapat melihat bersama tanggal-tanggal strategis yang mungkin perlu dicatat. Silahkan dicatat dan diingat selalu. Jadi, ada tanggal pembukaan pendaftaran, kemudian tanggal ujian, dan tanggal pengumuman, Pak. Seperti itu. Oke, Pak. Ini yang saya ingin tanyakan juga, Pak. SM MPTN ini kan ada 20 tadi ya? Universitas yang bekerja sama. 25. 25. Itu universitas mana saja, Pak? Selain Universitas Jambi? Itu sebenarnya bisa dilihat di webnya ya, di web SM MPTN. Yang jelas, untuk wilayah Sumatera, ini hampir semuanya ikut. Ditambah Kalimantan bagian barat, itu Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Nah, itu yang ada di sana. Kemudian yang ada di Jawa bagian barat, Sultan Ageng Tirta Yasa, UNJ, Universitas Negeri Jakarta, IPB Bogor, UNPAT, UPI, UNSIL, Universitas Liwangi, kemudian UIN, Sarif Hidayatura. Jadi, itu. Jadi, yang di Jumat Raya semuanya, mulai dari Itira sampai Indonesia, ditambahin yang tadi. Oke, baik. Berbicara mengenai Universitas, Pak. Ada fenomena, lah, di Jambi ini, bahwa mahasiswa di Jambi itu seringkali lebih suka memilih sekolah untuk di luar daerah Provinsi Jambi, Pak. Nah, menanggapi hal tersebut. Apa, Pak, upaya atau strategi yang telah dipersiapkan Universitas Jambi dalam menghadapi tantangan tersebut, Pak. Dan membuktikan bahwa sebenarnya Universitas Jambi itu sama bergensinya, loh, dengan, gak kalah kerannya dengan Universitas Jambi yang lain. Apa, Pak, Sarif Hidayatura? Oke, jadi, perlu diketahui bagi calon mahasiswa yang mendaftar melalui jalur seleksi mandiri masuk pergantian kiri, bahwa UNJA sendiri itu menyediakan 55 program studi. 55 program studi, 12 lebih di antaranya sudah terakreditasi A. Dan selebihnya B dan sebagian kecil saja yang C. Itu artinya apa? Bahwa untuk dilihat dari segi kualitas, UNJA tidak kalah dengan perguruan tinggian yang ada di Pulau Jawa. Kemudian dari 55 program studi itu, hampir semuanya yang ada di Jawa itu ada di Jambi, ada di UNJA. Jadi, untuk apa kita jauh-jauh kalau level perguruan tingginya sama? Kecuali, misalkan, mahasiswa sudah punya potensi yang kuat, ya, untuk bisa bersaing di, misalkan, institusi yang terakreditasi A, kemudian prodinya terakreditasi A, ya, monggo, kalau di Jambi memang tidak tersedia itu, silakan. Tetapi, kalau misalkan dicari itu ada di Jambi, kenapa? Jauh-jauh. Benar. Saya kira itu. Benar, benar, benar banget, ya. Apalagi sekarang di UNJA pun sudah mencap banyak sekali prodi yang ditawarkan, Pak, ya. Tidak kalah dengan universitas-universitas yang ada di luar daerah Provinsi Jambi. Kemudian, ini slogan yang saya suka, Pak, Think Global but Act Locally. Jadi, ini mungkin banyak yang sering berupakan, Pak, kita terlalu ingin bertindak secara global, tapi tidak melakukan hal yang ada di lokal atau mencintai hal-hal yang ada di lokal. Padahal di lokal sendiri ada banyak yang bisa menanfaatkan, salah satunya universitas perguruan tinggi yang ada di Jambi, Pak, ya. Oke, mungkin untuk prestasi dan keunggulan yang ada di UNJA, Pak, mungkin boleh disampaikan apa saja, Pak Rakyat? Ya, pertama, bahwa UNJA ini, Pak, dari segi visi dan misinya, kan, Entrepreneurship University. Dan itu kita sudah mengembangkan berbagai hal, unggulan untuk menunjang itu. Salah satunya adalah pusat unggulan IPTEC. Itu juga, kita sudah punya 12 pusat unggulan IPTEC dan itu bisa dimanfaatkan untuk bagaimana mahasiswa itu bisa ikut serta di dalamnya. Kemudian, masyarakat-masyarakat yang ada di UNJA ini, juga kita ikutkan dalam program kewirausahaan yang ada dikomandai oleh WR3. Dan itu sudah. Kemudian, di akademik sendiri, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kita sudah menyumbang 300 mahasiswa untuk bertukar di perguruan tinggi lain. Demikian juga kami menerima 280-an mahasiswa dari seluruh Indonesia untuk ada di Jambi. Dan kemarin kita lakukan luring, mahasiswa ada yang dari Jogja, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Banten, ada yang dari Semarang, ada yang dari Malang. Kesini, ada 110 mahasiswa mengikuti perguruan modul Nusantara secara luring. Dan kita menjelaskan sangat sukses. Sehingga, Bilmawa meminta kita untuk menambah kuota. Nah, kemarin kita menyediakan 200 saja, ternyata Bilmawa meminta tambah. Dan kita sediakan 260 mahasiswa bisa mengambil pertukaran mahasiswa di Unjai. Begitu. Oke, berarti balik lagi. Untuk segi kualitas, Unjai ini sudah sangat baik sekali. Dan satu lagi, Mbak. Kita mencanangkan minimal 5 program studi terakreditasi internasional. Dan Alhamdulillah, satu sudah keluar, yaitu produk kehutanan. Dan yang sudah divisitasi lagi, ekonomi pembangunan. Tiga menyusul, salah satunya adalah kimia. Kimia, kita mengikuti Royal Chemistry. Jadi kita RSC ya, Royal Chemistry kan. Yang insya Allah akan divisitasi juga. Dan itu, insya Allah dalam waktu satu tahun ini, 5 program studi terakreditasi internasional akan tercapai. Dan selanjutnya akan banyak lagi prodi-prodi yang terakreditasi internasional. Kita masih akan berbincang dengan Pak Kadi mengenai berbahas mengenai SMM PTM Wilayabara setelah JTAP Wilayabara berikut ini. Lokasi tes di Unja sendiri itu di mana, Pak? Jadi untuk tahun ini, kita memaksimalkan fasilitas yang ada di Unja sendiri. Kalau tahun kemarin kita masih menggunakan sekolah mitra. Sekolah mitra kita itu SMA 1 Mural Jambi dan SMA Negeri Tietian Teras. Tapi tahun ini karena berhubung juga fasilitas kita sudah cukup, maka untuk UTBK SMM PTN kita maksimalkan di kampus. Ada di kampus Buduran, ada di kampus Telanai, dan sebagian besar ada di kampus Mendalu ini. Dan semuanya sudah cukup untuk menyelenggarkan seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri tahun 2022 ini. Oke, Pak. Untuk tes dari SMM PTN itu sendiri, Pak? Iya. Tahapan-tahapannya ada apa saja, Pak? Jadi kita ini kan tergolong menjadi dua. Kalau SBM PTN itu ada tiga, ada Sintek, Sosum, dan Campuran. Nah kita dua saja, Sintek dan Sosum. Jadi kita ujiannya tetap sama, jadi ujian itu materinya sama. Ada kemampuan sekolastik, kemudian ada bahasa Inggris, dan ada tes potensi akademik. Tes potensi akademik itu kalau yang Sintek, itu Matematika, Kimia, Fisika, Biologi. Nah kalau Sosum tentu beda juga. Sosum itu nanti materinya adalah sekolastik, kemudian ditambah bahasa Inggris, ditambah dengan materi TPA Sosum. Dan itu juga sama ada dalam, bisa dilihat secara lengkap di webnya SMM PTN. Oke mungkin boleh di-mention, Pak, disebutkan untuk web sendiri yang bisa diakses masyarakat itu apa? Iya, HTTP SMM PTN Barat 2022. Wah itu untuk nasional berarti, Pak? Untuk unja sendiri mengikuti? Mengikuti itu, nanti di sana ada pilihan-pilihan. Oh, begitu. Karena ya 25 program tinggi itu ada di sana. Jadi buka dulu di portalnya itu, nanti masuk semua itu. Dan untuk registrasi itu memang hanya melalui online, Pak, ya? Iya, betul. Oke, baik. Tadi kita juga sudah bahas banyak persyaratan sudah, Pak, ya? Registrasi juga sudah, lokasi sudah. Kemudian ini yang juga banyak ditanya ini, Pak. Untuk biaya pendaftaran ada nggak sih, Pak, SMM PTN? Dan beda nggak sih dengan SBM PTN? Iya, biaya pendaftarnya masih sama dengan tahun yang lalu, itu 350 ribu, ya. Pilihan Sentec maupun Sosum itu sama. Jadi cuma sekali udah bayar itu aja. Dan biasanya yang sudah bayar itu memang nggak bisa ditarik lagi. Dia harus tetap melanjutkan pendaftaran, gitu. Dan di bank-bank negara, bank-bank negeri yang dipilih oleh SMM PTN. Itu sudah ada, sih, Pak. Oke, jadi untuk pembayaran diregistrasi awal itu 350 ribu, Pak, ya? Kalau saya pilih dua prodi, Pak? Sama, sama. Kan daftar juga, Pak. Sama, gitu. Jadi nggak ada perbedaan, Pak, ya? Tidak ada. Tetap biaya registrasi adalah 350 ribu. Oke, Pak, kita kan udah bahas biaya registrasi awal, nih. Kemudian kalau misalkan saya lulus, Pak, terus apa saja biaya-biaya yang perlu saya bayar? Karena ada stigma, lah, di masyarakat. Aduh, kalau mandiri nanti pasti mahal. Ada biaya tambahan, ada ini, ada gitu. Bener, ya, Pak? Iya, memang kalau di seleksi mandiri itu berbedanya dengan dua seleksi awal itu ada namanya SPI, Sumbangan Pengembangan Institusi. Dan itu ada SK Rektornya. Masih-masih peruburan tinggi mungkin beda, ya, mungkin beda itu terserah kebijakan masing-masing, yang jelas itu ada. Dan itu bisa dilihat ketika dia daftar. Oke. Nah, jadi kalau saya misalkan daftar di farmasi, misalkan gitu, ya, berapa sih uang tanggalnya? Misalkan, oh, sekian, oh, kok tinggi, misalkan, oh, saya pilih yang ini saja? Ya, silakan aja, kan, punya perhitungan-perhitungan sendiri, misalkan-perhitungan. Nah, kemudian untuk uang kuliah tunggalnya, itu nanti setelah dia diterima, nanti ada perhitungan-perhitungan. Penghasilan orang tuanya, kemudian beban hidup, beban biaya orang tuanya, itu pun dihitung. Baru diputuskan, oh, UKT-mu sekian. Udah ngobrol mengenai SMM PTN wilayah barat nih, dan mungkin saya ingin lebih ke apa sih fasilitas yang ada di Tunja. Oke, mungkin barangkali berkaitan dengan SMM ini, kita bisa lihat ke sekretariat sebentar, mungkin bisa lihat juga fasilitas yang akan digunakan untuk UTBK-nya, supaya masyarakat yakin, oh, UTBK Tunja itu betul-betul dijalankan sesuai dengan SOP, prosedur, misalkan ini. Bisa kita lihat, kita sambil jalan saja. Pak, ngomong-ngomong mengenai SMM PTN, enggak lengkap kalau saya enggak nanya kuota, Pak. Kuota untuk SMM PTN wilayah barat sendiri di Universitas Jambi ada berapa, Pak? Oke, jadi jumlah mahasiswa yang diterima di Universitas Jambi secara keseluruhan itu sekitar 7.200an. Ya, cukup banyak emang. Tetapi, untuk seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri ini, kita mengambil proporsi 30%. Nah, jadi akan ada sekitar 2.160 mahasiswa yang diterima melalui jalur seleksi mandiri ini. Dan itu sebenarnya cukup banyak, karena yang diseleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri itu cuma 1.800. Jadi, kita ada 2.160 mahasiswa yang akan diterima melalui jalur masuk mandiri ini. Nah, kemudian, dari yang diterima itu akan tersebar, akan didistribusikan pada 55 program studi yang diikutkan dalam seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri ini. Kalau untuk ini, berarti hitungannya umum, Pak, ya? Ya. 30% itu umum? Ya. Kalau misalkan, ya, Pak, di Prodi 1 ini sudah penuh, Pak. Tapi... Oh, tidak. Tidak begitu. Jadi, kalau misalkan di Prodi A, daya tampungnya 100. Tetap saja, 25% melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, 45% melalui SPM-BTN, sisanya 30%. Pasti ada, masih ada 30, gitu. 30 untuk melalui jalur masuk ini, gitu. Oh, begitu. Jadi, tetap tidak akan ada yang namanya kehabisan... Oh, tidak, tidak. Sip, Pak, ya, kehabisan kursi tidak ada, Pak, ya? Memang sudah di... Oke, baiklah. Jadi, tidak perlu khawatir untuk seleksi dari SMM-BTN wilayah barat ini memang sudah dikuotakan, Pak, ya? 30%. 30%? Tidak, bukan main, ya? Itu besar sekali juga, ya, Pak, ya? Tidak, besar. Kita lihat, ya, Pak, kita boleh nggak sih, Pak, apa ya? Menyintip sedikit lagi apa lagi proses yang ada, khususnya terkait mengenai SMM-BTN nanti, Pak. Oke. Bisa, kita lihat. Jadi, salah satu labor, ya? Salah satu labor komputer yang akan digunakan untuk UTBK. Tujuan tulis berbasis komputer. Baik yang kita gunakan untuk SPBK maupun SMM-BTN. Kita gunakan fasilitas yang sama. Kita bisa lihat sekarang. Oke. Oke. Terima kasih sudah menonton! Baik, Pemirsa Sting Jambi saat ini kita telah berada di Laboratorium TIK atau Laboratorium Teknologi Informasi Komunikasi Universitas Jambi di mana untuk seleksi SMM-BTN juga dilaksanakan di sini, Pak, ya? Dari SBM dan SMM, begitu, ya? Sebenarnya, Pak, lokasinya sendiri tadi kan sudah disebutkan sedikit, tuh, Pak. Sekarang kita sudah melaksanakannya tidak dengan mitra sekolah lagi, tapi sudah Universitas Jambi sendiri. Selain di sini, di mana saja, Pak? Jadi, laboratorium sejenis ini kita sebar di tiga lokasi. Jadi, tiga lokasi itu adalah di Pururan, di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan. Kemudian di Teranayipura, itu juga kita gunakan, dan sebagian besar dilaksanakan di Mendalo. Ini salah satu, ya, salah satu dari sekian banyak labor komputer yang akan digunakan untuk penyelenggaran UTBK seleksi mandiri masuk perpulauan tinggi negeri. Dan ada labor-labor yang lain tentunya itu sudah terpetakan oleh tim IT kita. Jadi, spek dari komputer itu sendiri juga sudah ada aturannya. Jadi, tidak boleh kurang dari yang ditetapkan oleh Panitia Pusat. Dan, Alhamdulillah, unja, komputer-komputer yang ada di unja ini yang akan digunakan untuk UTBK seleksi mandiri masuk perpulauan tinggi negeri ini adalah komputer-komputer yang sudah memiliki spek yang disyaratkan oleh Panitia Pusat. Ini adalah salah satu contoh lokasi yang akan digunakan untuk UTBK itu. Baik, untuk komputernya, soalnya pun juga sudah dari nasional juga, Pak, ya. Iya, semuanya dari sana. Jadi, tidak usah dikhawatirkanlah mengenai kualitas, apa ya, perekutannya, Pak, ya. Seperti itu, ya, Pak, ya. Oke, tadi kan ada tiga lokasi itu di Universitas Jambat, di Buluran. Oke. Di sini, dan yang terakhir tadi ada di mana, Pak? Di Telanaipura. Di Telanaipura. Dan itu ada jadwal-jadwalnya nggak sih, Pak? Ini kan mungkin bisa menampung berapa, terus jadwalnya seperti apa kira-kira biasanya, Pak? Jadi, itu serempak, Pak. Jadi, yang di Buluran, yang di Telanaipura itu serempak. Di bareng semua. Jadi, kalau dikerjakan, dikerjakan, di sini juga kerjakan. Karena waktunya itu sudah diset dari Panitia Pusat. Jadi, kita nggak bisa di Telanaipura dulu, di Buluran dulu, di Telanaipura belakang nggak bisa begitu. Serempak. Kalau jam 8, TET, jam 8 semua. Nah, gitu. Dan fasilita kita itu sudah cukup memadai untuk mendukung yang diselenggarakan oleh Panitia Pusat itu. Oke, jadi nggak persesi gitu, Pak, ya, langsung sekaligus, ya. Sekaligus, Pak. Oke. Pak, kan juga mengingat, nih, Pak, kita masih dalam kondisi pandemi COVID, tuh. Kemudian, tentunya ada pembatasan terkait jumlah seleksi. Nah, itu ada pengaruhnya nggak, Pak, untuk tahun ini? Oh, sangat. Jadi, pertama, kita ini sudah berjarak, nih, Pak. Jadi, jarak yang kita susun ini sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, kita tetap menegarakan itu. Sebelum masuk ke ruang ujian, nanti peserta juga begitu, harus mengikuti protokol kesehatan. Daftarnya, sudah kita siapkan nanti fasilitasnya. Ada cuci tangan, masker, pengatur suhu. Lengkap. Jadi, setiap ruangan akan ada itu. Dan petugasnya juga ada. Kami juga menyediakan petugas dari Fakultas Kedokteran dan Kesehatan itu. Tidak ada dokter yang bertugas. Tidak ada perawat yang membantu. Nah, semuanya kita berdayakan. Sehingga UTBK Seleksi Mandiri Masuk Bekundiri ini bisa berjalan dengan sukses. Iya, jadi bukan fasilitasnya aja, Pak, ya. Perasaan dan perasaan, sarana dan perasaannya juga telah dipersiapkan Universitas Jambi. Oke, Mbak Buda, kayaknya pembicaraan tentang teknologi TIK ini akan lebih bagus, ya. Kalau yang bicara itu adalah orang yang komite. Oke, kalau begitu kita panggil saja Pak Jeffrey Marjal, ketua lembaga TIK Masuk Jambi, yang menggawangi, yang bertanggung jawab terhadap teknologi informasi ini berkenaan dengan UTBK Seleksi Mandiri Masuk Bekundiri. Boleh banget, Pak. Oke, kalau begitu kita panggil saja, Bial. Apa, ya? Iya, Pak. Pak, kita kan tadi sudah bahas banyak dengan Pak Amit terkait SMMPTN, Pak. Oke. Nah, mungkin dari Pak Jeffrey boleh disampaikan, Pak, persiapan khususnya dalam komputerisasinya lah, Pak. SMMPTN ini sudah sejauh mana, Pak? Ya, baik. Terima kasih. Jadi, kegiatan ujian dengan mempergunakan komputer ini sudah dilakukan beberapa tahun kebelakang. Dan, Alhamdulillah semua berjalan dengan sukses ya, Pak Amit. Dan, untuk kegiatan ujian ini, kita menyediakan jumlah komputer semuanya sekitar 410 yang terbagi atas tiga lokasi. Dengan jumlah lab semuanya, yaitu 16 buah lab. 16 lab ini, rinciannya 12 di Mendalo. Kemudian ada tiga lab di Telanai dan satu di Buluran. Nah, masing-masing lab ini, nantinya itu terkoneksi ke data center kita di kampus Mendalo. Oke, baik. Jadi, untuk persiapannya sudah 100 persen, Pak, ya? Iya, iya. Maksudnya, untuk SMMPTN ini yang akan diselenggarakan di bulan? Bulan Juli. Bulan Juli, iya. Berarti sudah siap, ya, Pak, untuk performa komputernya sendiri? Iya, sudah. Sudah kita lakukan beberapa kali uji coba. Dan, yang paling penting, kita sudah punya pengalaman panjang untuk melaksanakan kegiatan ini. Iya, Pak. Bicara mengenai tes secara online ini, Pak. Bahkan saya juga pernah pengalaman ada yang sinyal hilang, kendala-kendala seperti itu, Pak. Nah, untuk meminimalisirkan kendala seperti itu, apa yang sudah disiapkan, Pak? Nah, kita Universitas Jambi dari tahun ke tahun itu meningkatkan jumlah bandwidth kita. Bandwidth itu maksudnya lebar akses internetnya. Pada tahun kemarin, bandwidth kita itu totalnya itu 1.000 Mbps. Dan pada tahun ini, itu 3.000 Mbps. Jadi, artinya kita tidak akan punya persoalan untuk akses internet ini. Karena, kemampuan dari bandwidth kita sudah sangat tinggi. Iya, jadi untuk kendala seperti itu, insya Allah. Iya, insya Allah tidak ada lagi. Apalagi saat ini, total bandwidth yang 3.000 Mbps itu disuplai oleh 2 provider. Jadi, kalaupun satu provider memasalah, maka provider yang lain itu membackup. Pak, misalkan kendala yang lain, Pak. Selain kendala sinyal, misalkan seperti lampu. Oke. Itu sudah diantisipasi oleh Pak Kamit ya, dari awal. Di mana beliau menginstruksikan bahwasannya setiap lab itu harus di backup dengan genset. Kalau sekiranya di lab tadi, kita mempunyai yang disebut dengan UPS. UPS yang bisa mengakomodir seluruh komputer yang pada satu lab. Maka genset itu sifatnya standby. Artinya, dia jalan ketika listrik PLN mati. Tapi, kalau sekiranya di situ tidak ada UPS-nya, and through power supply-nya, maka genset itu hidup dari pagi. Dari awal ujian sampai dengan selesai. Tapi, kita juga sudah berkoordinasi dengan PLN untuk mengawal pelaksanaan ujian ini berupa tidak adanya pemadaman di lokasi-lokasi ujian. Baik, berarti sudah ada kerjasama Pak ya? Sudah, sudah. Pihak bersangkutan, tapi tetap saja antisipasi juga telah dipersiapkan dari pihak Universitas Jambi. Pak Jepri, terima kasih banyak Pak. Sama Ibu. Dan semoga SMM-KTN jangan lancar, kami datangkan. Dan maka mungkin kita masih ngobrol-ngobrol lagi Pak ya. Oke, kita lanjutkan penjarah kita di Sekretariat. Pak Jepri, sekali lagi makasih Pak. Iya, makasih Pak. Ya, makasih. Makasih Pak Pangit. Ya, sukses. Ya, mari Pak. Baik, pemirsa Senjambi. Kita sudah berbincang banyak dengan Pak Pangit. Dari proses registrasi SMM-KTN wilayah barat, kemudian prod yang ditawarkan di UNJA, apa saja persyaratan, tanggal-tanggal strategis, serta proses atau fasilitas yang ada di Universitas Jambi terkait ujian atau seleksi SMM-KTN wilayah barat yang akan dilaksanakan sebentar lagi Pak ya. Dan sebagai penutup nih Pak, mungkin saya ingin menanyakan mengenai mengapa mahasiswa atau calon mahasiswa perlu memilih Universitas Jambi, Pak? Oke, sekali lagi terima kasih Mbak. Jadi, UNJA ini menjadi perguruan tinggi terbesar di Provinsi Jambi. Perlu melakukan berbagai hal untuk mengantisipasi bagaimana supaya calon mahasiswa ini tidak pergi keluar Provinsi. Maka yang sudah dilakukan oleh UNJA adalah menyestarakan prodi-prodi yang ada di UNJA ini terakreditasi unggul. Dan ini kita sudah mulai. Sehingga prodi-prodi yang ada di Universitas Jambi ini sama kualitasnya dengan prodi-prodi yang ada di perguruan tinggi lain, khususnya yang di Jawa. mahasiswa tidak perlu khawatir karena UNJA menyediakan 55 program studi, pilihan yang pada dasarnya yang dipilih di luar Sumatera itu atau di luar Jambi ini ada di Jambi. Dengan kualitas dan fasilitas yang sama atau bisa diartakan sama. Jadi, ukurannya sama itu apa? Akreditasi. Jadi, kalau sudah terakreditasi sama secara kualitas itu sama. Jadi, tidak perlu kita berbondong-bondong pergi ke luar Jambi untuk mengambil prodi yang pada dasarnya ada di Universitas Jambi. Saya jamin bahwa apa yang didapatkan di UNJA ini akan sama dengan apa yang didapatkan di luar UNJA. Saya kira itu, Mbak. Baik. Oke, baik. Pemirsa telah disampaikan secara jelas oleh Pak Kamit mengenai seluruh proses seleksi SMP-PTN, Pak, ya. Wilayah Barat. Dan di sini juga sudah kita cantumkan tanggal strategis yang mungkin perlu dicatat oleh pemirsa yang ingin mengikuti seleksi khususnya di Universitas Jambi. Dan sebagai penutup, saya simpulkan bahwa memang ya kita sebagai anak daerah Jambi, ya, nanti kita harus bangga, dong. Sekolah di perguruan tinggi milik kita sendiri, Pak, ya. Jangan jauh-jauh. Oh, juga fasilitasnya sudah sangat lengkap. Prodi-nya sudah banyak sekali yang ditawarkan. Jadi, kenapa pilih yang jauh, begitu, Pak. Betul, betul, sekali. Kita anak daerah, ya kita yang harusnya memanfaatkannya dengan sangat baik perguruan tinggi itu sendiri. Oke, baik pemirsa. Tidak terasa sudah satu jam kami menemani Anda. Saya Hilda Mestri Fadila mewakilkan kru yang bertugas panggil undur diri. Jangan lupa saksikan In Jambi setiap hari Jumat pukul 8 malam hanya di Jack TV Inspirasi Ketong. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.